Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil dari mutlak minus 32 dibagi dengan 8 dikalikan dengan mutlak dari minus 9 ditambah dengan 4. Sehingga kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari nilai mutlak yaitu jika kita punya mutlak dari P maka akan sama dengan P jika nilai P-nya lebih dari sama dengan 0 atau mutlak P akan sama dengan minus P jika nilai P-nya kurang dari 0. Sehingga jika kita sederhanakan bentuk mutlak yang kita punya maka akan menjadi mutlak dari minus 32 dibagi dengan 8 atau akan menjadi minus dari 4 lalu akan kita kalikan dengan mutlak dari minus 9 ditambah dengan 4 atau akan menjadi minus 5. Lalu jika kita sederhanakan maka hasilnya akan sama dengan mutlak dari minus 4 atau berdasarkan definisi yang kita punya maka akan menjadi minus dari minus 4 karena disini minus 4 nilainya kurang dari 0. Lalu akan kita kalikan dengan mutlak dari minus 5 atau berdasarkan definisi yang kita punya maka akan menjadi minus dari minus 5 karena disini minus 5 nilainya kurang dari 0. Sehingga jika kita sederhanakan maka hasilnya akan sama dengan minus dari minus 4 atau 4 dikalikan dengan minus dari minus 5 atau 5. Sehingga jika kita kalikan maka hasilnya akan sama dengan 20. Jadi bisa disimulkan berapa? Jawaban untuk soal yang kita punya disini adalah 20. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.